iya lurus ya salah dia Halo bos bos besar balik lagi balik lagi balik lagi jadi hari ini aku mau keliling-keliling dulu tipis kita ya kan sekalian review part-part CVT yang udah kita pasang nih jadi kali ini aku mau nr-tipis-tipis aja lah ya kan malam Senen nih aku mau nyobain kita cobain dulu nih kenal port DSM dengan kenal port DSM dari Boyolali atau Purbalinga nah ini kita coba ya kan terus sama sekalian kita ngetes racikan CVT yang kemarin tuh daku racik sendiri jadi ini video ini nyala ya jadi ini video sambungannya sama buat kalian yang penasaran sama suaranya jadi kita gabungin aja dari dua video itu dari dua video yang berbeda kita gabungin jadi satu di nr-anjas jadi ini mana lagi tayang jadi ya kita lihat aja legan kemana rute kita kali ini aku pun masih bingung nyari soalnya udah lama nggak nge-vlog ya kan bingung mau ngomong apa aku nih jadi kali ini aku sorry kalau misalnya pakai baju pendek terus sama celana pendek soalnya aku kemarin eh berapa hari H3 kalau atau H2 kuasa waktu itu aku crash jadi ini lagi pakai celana pendek supaya biar ngeringin luka-lukanya dulu sama pakai baju pendek biar ngurangin biar ngeringin lah ya biar bisa ngeringin luka-lukanya ya itulah aneh ya kan tiba-tiba crash bisa jatuh gitu nah terus balik lagi kita ke konten utama itu kita bakalan tes tes kenal port sama CVT seenak apa gitu ya kan udah digabungin upgrade CVT sama kenal port ish enak apa kan jadi ini aku mau ngingetin lagi kalau aku ini ganti lagi settingan CVT nya yang kemarin tuh di video itu aku bikinnya itu 11.13 ya kan terus kurang cocok aku udah seminggu pertama nyoba terus kurang cocok jadi aku rubah lagi ke sebelas rata nah sebelas rata enak nih tarian awalnya tinggal dibubut aja nih aku belum belum sempet buat ngebubut yang part originalnya jadi aku kemungkinan aku kan bakalan pesen lagi aja ya kan pesen di online store buat part yang udah jadi jadi part originalnya itu masih ada jadi part original dari vario aku ini masih ada gitu terus ini ya aku rencana mau bikin ASR nggak jadi-jadi ya kan soalnya nggak ada waktu juga sama mager nah jadi aku mager ya lebih ke aku banyak-banyak lebih gemager sih daripada nggak ada waktunya soalnya Sabtu minggu aku ada ada waktu cuman kayak tiba-tiba udah seti di istirahatin aja ya kan untuk sekalian recover luka-luka aku ini emang agak-agak risih ya kan soalnya nih yang di siku ini ada bagian bawah itu ada yang luka terus di dengkul kanan luka soalnya aku kemarin tuh crashnya jatuh ke kanan jadi banyak yang bagian-bagian yang parah itu ya lumayan parah nggak di kanan ini tinggal nunggu keringnya aja sih ini cuman kalau misalnya luka-luka yang ketutup itu udah ketutup cuman tinggal nunggu keringnya aja nah jadi biar maksimalin akan perban-perbannya kebuka jadi biar kayak gini aja sama di minimalisir pakai baju-baju panjang atau celana panjang biar lebih ini lah ya kan biar pengeringan itu lebih mantap gitu oh walaupun aku udah keras ya kan enggak ada cerita kita enggak bikin konten nah jadi kita tetap terus bikin konten akan apapun yang terjadi ya kan jadi ya itulah hari ini kita tes dulu CVT sama kenalpot DSM dari Purbalingga nah sebelumnya aku mau cerita dulu ya ini aku sebelumnya pernah juga pakai produk Purbalingga DSM lebih tepatnya ini di vario ku 2000 vario LED 2017 ku yang dulu nah buat kalian yang penasaran sama videonya ada di sini nah nanti ya kalian pencet aja tuh kalian tonton kalau kalian penasaran sama suaranya nah itu kenalpot yang gua pakai itu kenalpot bebasan DSM milet 38 itu bebasan kali ini aku pakai kenalpot kondoman yang iyalah kenalpot kondoman dari dari DSM juga nah jadi aku pengen nyoba kan soalnya di produk aku di produk kenalpot dia yang bebasan itu bagus nah aku jujur bilang bagus ya ini 38 terus tariannya pun enak kalau menurut aku ya terus pun kawan-kawan aku pun waktu di Medan tuh pada bilang enak gitu suaranya padat ya kan soalnya ini 38 Nah kalau ini 50 pasti udah ngempos lah ya soalnya mesinnya standar waktu itu nah sekarang ini aku pakai kenalpot DSM lagi tapi yang kondoman kita coba enak apa enggak ya kan dari suaranya pun enak sih cuman ya bedalah ya kan jangan disamain lah sama kualitas yang 700an ke atas gitu ya soalnya harganya pun low budget di bawah 500 kalian udah bisa dapat kenalpot kondoman enak jadi kali ini aku kemana gitu ya cobalah kalian ikutin aja lah ya kan video ini aku nggak tahu mau kemana nah jadi biar enak kita nih sekalian ngobrol-ngobrol tipis aja dulu sebelum ngebut-ngebutan lagi ya kan udah udah beserak masih aja ngebut-ngebut ya kan memang rusak-rusak jadi ini aku dengan kondisi yang kayak gini masih aman-aman aja cuman ya kemarin itu sempet sempet tiga hari lah off aku masuk ke kantor ya kan udah udah tiga hari setelahnya udah enak udah aman terus aku kemarin tuh ada ganti lampu ya kan terus pasang CVT terus ganti kenalpot pokoknya emang repen juga nah aku lupa bilang ya kan malah beserak tuh bukan makin ini ya kan bukan makin diem makin lanjut projeknya aneh kali ya kan ya gitulah karena kan biasanya orang-orang tuh kalau habis crash terbitlah head down ya nah kalau aku ini balik habis crash terbitlah ngonten nah itu udah jadi agak aneh yang satu nih ya kan iya gini lah aku mau keliling-keliling dulu sekalian nyobain kenalpotnya udah penasaran kali aku nyoba kenalpotnya sekaligus nyoba settingan CVT aku yang keracik sendiri ya gue kan keracik sendiri kita tes dulu enak apa enggak ya kan pasti enaklah orang racikan sendiri ya kan tapi beda jangan disamain racikan sendiri sama racikan bengkel pasti beda uh bolehlah bolehlah tapi suaranya tuh agak aneh kan soalnya diatasnya itu ngeblur dia ya gitulah kualitas dari kenalpot under 500 agak aneh ya kan beda deh kalau nama kenalpot 700an ya kan itu ya namanya kita budget-budget pelajar pelajar mahasiswa mau cuman ya kan budget pelajar mahasiswa plus ngekos ya udah telan-telan lah itu ya kan atasnya atasnya boleh sih suara ya 11 gram rata bolehlah tinggal bubut aja ini kita nih kalau bubut kurang porting nah nggak siap-siap ya kan modifnya nih siap modifnya hancur-hancur kita ya memang gitu deh kan kalau ada modif tuh pasti nggak ada selesai-selesainya jadi aku mungkin pengen juga bikin ASR ya kan soalnya ngeliat story-story Bang Haral tuh ASR eh jadi pengen ASR gitu ya kan mumpung lagi di Jakarta juga lagi belum puasa kan soalnya minggu depan tuh aku minggu terakhir aku di Jakarta soalnya karena minggu depannya lagi dua minggunya lagi tuh aku balik ke Medan jadi aku bakalan lebaran di Medan jadi mungkin ASR kita nggak bakalan ada kalau misalnya minggu yang minggu depannya kita nggak bikin ASR gitu jadi aku minggu terakhir aku di Jakarta itu minggu depan dua minggunya lagi cabut ke Medan sayang ya kan udah Jakarta kita nggak bikin konten ASR kayak sayang aja gitu tapi mungkin Insya Allah minggu depan bikin ASR pasti harus bikin ASR soalnya minggu terakhir di Jakarta itu minggu depan kita ada mbak-mbak proper juga nih keren juga varionya terus aku ini rada-rada takut ngebut juga karena ini mountingnya bukan mounting yang pakai pakai tali strap gitu ya soalnya ini mountingnya tuh aku ganti lagi pakai yang double tip nah jadi aku masih ragu nih sama kekuatan double tipnya ini soalnya bikin lagi kan double tip aku tuh jadi ya rada-rada takut juga sih ini jadi makanya aku pelan-pelan aja lah nggak berada dikebut-kebut pokoknya ini konten kita cuma ngetes kenal pot sama tes tarikannya aja sih kalau kalian CVT ya tahu lah tarikannya nggak sampai berapa kali lah ya kan kecuali dibandingin sama power up jadi ya mungkin aku tarik-tarik tipis aja lah enaknya kayak mana aku review gitu terus sama suara kenal potnya enak atau enggak gitu aja sih terus sama inilah yang lebih-lebih penting tuh kalau udah lebih penting tuh kalau misalnya udah ganti udah upgrade kerian tuh biasanya yang dicari kan stop and go nya enak apa enggak apalagi di dalam kota gini kan aku sering tiap hari itu ngantor ya kan stop and go terus macet berhenti terus maju lagi jalan lagi gitu aja sih itu aja sih yang kucari kalau kencang mungkin ya rada-rada tobat dikit lah ya kan kencang-kencang tiba-tiba crash beuh habis habis beuh ada banyak yang nr nih fatboy fatboy itu fatboy sama apa sih namanya itu goldwing ya Honda goldwing kalau nggak salah banyak juga nr-nr yang mugi-mugi nih kita mah apa ya 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 paling aku nariknya gitu-gitu aja sih 80 udah turun lagi-lagi enggak ini lagi-lagi enggak dulu lah ya kalau misalnya mau sampai cepek berapa gitu enggak dululah lagi tobat ya kan nah gini lah kita sekalian nikmatin jalanan Jakarta ya kan soalnya aku udah jarang juga nr-malem-malem Gus Dirman nih kalau minggu lalu kan seringan kalau di konten-konten motovlog yang kemarin itu kalau kalian ngikutin tuh iya lurus ya salah dia nah ini aku mungkin memang gini lah ya kan agak banyak yang bukan agak memang banyak diem lagi nikmatin jalan juga soalnya sama sekalian aku pakai lagi pakai lagi pakai apa namanya pakai visor dark jadi rada-rada nyari jalan nih ya memang terang sih karena City Light Jakarta yang lebih tepatnya City Light yang di Sidirman tuh terang-terang jadi ya enggak enggak terlalu ngerabah lah enggak sih bisa dilihat gitu ya udah enak sih ini kalau misalnya untuk feel rasanya enak sih ini kenal pot di under 500k udah bikin udah bisa enak tapi baik lagi nggak se-enak yang di atas 500 gitu tapi enggak tahu ya kalau aku belum nyoba yang di atas 500 itu kalau bagi kalian yang udah nyoba ini kenal pot DSM ini terus udah pernah udah pernah nyoba juga kenal pot yang di atas 500k bolehlah sharing-sharing ya kan di sharing-sharing di komen gitu ya enak apa enggak gitu ini kita muter-muterin Terin Hai dulu ya Terin Hai habis itu mungkin kita bakalan ke monas mungkin ya bakalan lewatin monas kayaknya kalau misalnya kita kalau misalnya mutku kesana ya udah belokkan ke monas ya kan tapi kalau enggak ya udah kita cari jalan lain aja beginilah kalau ha ini kalau udah sampai Hai udah semeraut 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 motor-motornya dan kita nggak usah nggak usah ngebut-ngebut belakang santai aja yang penting bisa jalan ikan ini pei sih kayak ini tempat sport-spot orang ngambil foto ya kan sabi sama yang di atas nih haltanya juga banyak biasanya ada orang ngambil foto ambil konten disitu tuh ada yang berhenti bikin konten kayak macem lah kalau lurus kita bisa ke langsung ke monas tapi apakah kita ke monas pasti ya soalnya ada lurus ya kan dan dan hari ini cuacanya untungnya cerah mendukung lah ya kan enggak enggak ini enggak hujan enggak grimis gak mendung cerah pokoknya belum puasa nih cerah siang harinya pun cerah mantap lah istighlal rame nih malam ini nih banyak orang yang yang trawek disini terus sebanyak juga tuh yang UMKM UMKM juga tuh keren sih mantep sepuasanya itu enggak hilang ya ya harus deh namanya Ramadan ada ada plastik terbang kira apa tadi Oh nggak bisa lewat ini kita nggak bisa lewat ring satu lagi ditutup ada pengerjaan proyek kayaknya itu nggak tahu dah lagi ditutup lah pokoknya dijaga Aduh tipis lu anjur gila oke jadi mungkin itu aja lah ya video kali ini video gabut kita sekalian nggak gabut juga sih ya ada gabut-gabutnya dikit lah ya eh ngetes kanal port dari DSM under 500k terus sama sekalian nyobain tarikan CVT racikan sendiri ya kan disclaimer racikan sendiri ya mungkin itu aja sekali lagi makasih buat kalian yang udah nonton buat kalian yang udah ngeklik video ini buat kalian yang udah subscribe juga thank you apalagi ya yaudah itu aja ya sampai jumpa lagi kita di video-video lainnya pantau terus pokoknya channel ini cabut dulu bos senang selamat menikmati senang selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax